Oke, saat ini sudah hadir juga di nemenin Nitya sama Mbak Innova, sudah ada Stefan. Hai Stefan. Ya, halo. Makasih sudah datang ya. So happy to have you here, senang banget kita bisa ketemu. Tapi sebelum ngobrolin, sebenarnya kita ngobrolin sudah banyak tadi sama Stefan sebelumnya. Yang ngobrolin ini soal apa yang akhir-akhir ini kemudian dirasakan oleh para teman-teman, teman-teman tuli dan keluarga mereka juga. Tapi first thing first, ini sebenarnya hal-hal yang lucu. Mbak Innova, tadi cerita apa ya Mbak Innova ya? Sebelumnya Mbak Innova cerita bahwa, aduh Mbak tadi aku pas menerjemahkan Mas Yuria ini banyak yang salah nih. Aduh ada yang susah ternyata. Ini membuktikan bahwa ternyata meskipun Mbak Innova sudah dari tahun 2015 ya Mbak Innova yang bergabung di juru bahasa isyarat. Tapi it takes time juga dan terkadang tidak semudah itu untuk menerjemahkan bahasa isyarat. Coba bayangkan posisi Anda dibalik. Tidak mudah bagi teman-teman dengar untuk menerjemahkan bahasa secara lisan. Apalagi kalau mereka tidak punya akses untuk belajar bahasa Indonesia sejak kecil. Stefan setuju enggak soal hal ini? Bahwa harusnya kalau dilihat dari sudut pandang itu, enggak akan ada orang-orang yang membuat orang lain sakit hati? Ya pasti. Karena melihat sekali lagi ya kemampuan orang berbeda-beda, tidak bisa semuanya disamakan begitu. Artinya harus saling menghormati, tidak boleh saling mendiskriminasi, harus saling menghargai kondisi masing-masing, dan tidak boleh saling menjelek-jelekan. Berarti yang terjadi dengan, Stefan ini kan kemudian viral, banyak dibicarakan karena Stefan berani untuk kemudian menyela Bu Menteri kala itu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya dirasakan oleh teman-teman tuli. Berarti kala itu ada miskomunikasi ya? Ada salah apa nih? Apa yang terjadi saat itu Stefan? Jadi pertama, jadi kan sebetulnya ada tiga rangkaian acara ya. Ah, benar. Jadi disitu ada Bu Risma itu bilang harus berbicara, harus menggunakan alat bantu dengar. Nah disitu saya merasa tidak nyaman begitu, tapi masih diulang lagi pernyataan tersebut. Saya makin merasa tidak nyaman lagi, dan kembali diulang lagi, mohon maaf ya saya menggunakan ABD, saya ABD mohon maaf, menggunakan facial, saya copot dulu karena agak menghalangi isyarat saya. Nah disitu saya mulai menerangkan untuk kesempatan agar menggunakan komunikasi yang lain, bahasa isyarat dan juga komunikasi tulis. Mungkin Ibu Risma ini memaksa karena melihat, mohon maaf Mbak Angki ya, beliau yang bisa komunikasi berbicara secara verbal begitu, Jadi beliau berpikir bahwa tool yang lain juga sama, komunikasinya bisa sama seperti Mbak Angki. Padahal sebetulnya kemampuan verbal setiap orang berbeda-beda. Jadi saya advokasikan kepada beliau, ya tapi sayangnya situasi pada saya itu kan banyak sekali kamera yang menyorot juga, dan waktunya juga pendek sekali. Nah saya berharap dari waktu yang pendek itu bisa membuat beliau paham. Oke. Tapi ya. Kalau dilihat dari, ini juga Nitya mau ke Surya ya, ini kan terakhir juga kemarin posingan Surya mengenai apa yang terjadi di hari Tuli Nasional ya, tanggal 11 Januari kemarin ketika di acara satu program Kementerian Sosial, kemudian ada beberapa pernyataan Ibu Risma yang menurut Surya, wah tidak ada perubahan dari kejadian yang pertama. Apa yang fatal sekali menurut Surya dan juga menurut Stefan, apa yang fatal sekali sehingga membuat teman-teman Tuli merasa, kenapa kok masih dengan pemahaman seperti itu? Jadi pas hari Tuli Nasional, kan sebetulnya kan komunikasi bisa dengan menggunakan bahasa isyarat ya, tapi paling penting adalah akses, akses untuk belajar bahasa isyarat. Nah, di Indonesia ini memang masih banyak hambatan begitu, memang masih bisa diusahakan, jadi untuk bisa lebih digembangkan lagi untuk akses belajar bahasa isyarat. Yang kedua, banyak orang tua yang memiliki anak Tuli bingung, nanti anak untuk menggunakan bahasa isyarat ini nanti komunikasinya cara bagaimana ya, begitu. Dan juga, atau kesulitan juga untuk membeli ABD karena biayanya yang cukup mahal. Dan juga, pelatihan untuk terapi bicara juga sama juga. Jadi ABD bisa juga dengan pelatihan gratis, ABD gratis, tapi sayangnya juga di Indonesia belum ada. Jadi, contoh kemarin Tuli harus bisa berbicara, begitu, dari Ibu Risma. Beliunya minta tolong. Minta tolong? Oke, oh iya, ini juga teman-teman di media sosial mengerti keras soal peluit ini ya. Aku boleh langsung ke Stefan ya. Stefan, di luar bahwa kemarin banyak ngomongin soal kok peluit, kenapa nggak menggunakan aplikasi. Pertanyaan besarnya mungkin gini, kenapa tidak menempatkan diri bahwa apa yang dibutuhkan teman-teman Tuli tidak harus mengikuti kondisi dan kebutuhan dari teman-teman dengar? It's a different culture aja gitu. Iya, sekali lagi situasinya berbeda-beda. Misalnya, sebetul kan bisa menggunakan alat lain, bisa menggunakan HP juga untuk membantu komunikasi ini. Oke, sorry aku harus potong, tapi waktu pertama kali Stefan melihat itu ketika ada pembagian peluit, reaksinya gimana? Saya merasa bingung, itu buat apa ya peluitnya? Maksudnya tujuannya untuk keselamatan diri kah begitu atau bagaimana? Karena kan untuk, oh mungkin peluit ya, untuk situasi misalnya situasi darurat, misalnya harus lari begitu kah? Jadi saya bingung, peluit itu tujuannya untuk apa begitu ketika dibagikan peluit ini? Oke. Karena kan bisa menggunakan cara yang lain. Cara yang lain seperti apa, Surya? Surya, kita tahu bahwa Surya berjuang keras juga, sama seperti Stefan, berjuang untuk kemudian memberikan pemahaman sebanyak mungkin orang bisa dirangkul begitu. Apa yang paling penting harus masyarakat pahami soal ini? Terlebih lagi ya pemerintah ya, karena mereka punya kewenangan, mereka punya porsi yang besar sekali untuk membuat banyak perubahan. Jadi, disabilitas itu bukan dari disabilitas itu sendiri, tapi melainkan dari sudut pandang lingkungannya, apa yang ada di sekitar begitu. Oke, noted. Dan juga seperti tadi mengenai disabilitas, sering impaired, dan konsep ketulian juga, yang penting adalah bisa saling hidup nyaman. Misalnya disini di Indonesia, disini tidak perlu hidup eksklusif begitu. Jadi, ketika hidup saling berbaur, bisa saling memahami, dan misalnya program dari pemerintah masih sedikit begitu. Jadi, ada yang bisa diperjuangkan, misalnya juga melalui teknologi juga bisa. Contohnya, di Indonesia, ketika seorang teman tuli misalnya menerima telpon begitu ya, kan harus meminta orang dengar yang membantu untuk telpon begitu. Misalnya ada rumah kebakaran untuk minta tolong ke siapa. Kondisi darurat ya? Iya, kondisi darurat. Padahal bisa juga dibuat aplikasi, telpon untuk khusus tuli begitu. Yang bisa, teknologi yang bisa membantu. Atau misalnya, orang ketika menonton televisi, bisa juga menggunakan teks begitu. Boleh singkat, karena nanti Stefan akan melanjutkan, Surya harus pamit. Boleh singkat dulu, Stefan, apa yang kemudian sebenarnya bisa dilakukan? Seperti yang tadi Surya bicarakan sebelumnya, saya juga setuju. Seperti menyediakan informasi dan juga advokasi dan juga di awalnya, di bidang pendidikan, di sekolah, di dunia tuli harus lebih diperkenalkan, ditambah dengan dibuat semacam simulasi. Simulasi apa tuh? Simulasi bagaimana ketika kita bertemu dengan orang tuli, harus berinteraksi seperti apa. Bagaimana isyarat yang digunakan untuk berkomunikasi. Jadi, karena isyarat juga memberikan banyak manfaat, juga jadi... Jadi, dengan isyarat itu juga bisa memberikan pemahaman bahwa sebetulnya juga cara komunikasi yang berbeda-beda. Jadi, misalnya informasi yang disampaikan masih kurang juga bisa menggunakan media komunikasi yang lain dan juga bisa menggunakan media visual untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih baik. Simulasi visual, karena memang teman-teman tuli mengandalkan proses komunikasi visual begitu ya. Oke, ada banyak PR-nya, tapi saya rasa dengan adanya Surya, adanya Stefan, adanya teman-teman tuli yang tidak lelah untuk mengkritik, tidak takut meskipun mengkritik orang, kemudian dikritik balik. Tapi, ini suatu hal yang harus kita kerjakan bersama. Terima kasih, Surya, karena sudah gabung di tengah-tengah studi ya, di New York. Mudah-mudahan habis ini kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Terakhir, singkat ada pesan apa kalau begitu dari Surya? Ya. Mungkin banyak orang-orang yang belum memahami tentang dunia tuli. Tapi, nanti semakin berjalannya waktu dengan bahasa isyarat, dengan pengajaran bahasa isyarat, dan juga interaksi dengan orang-orang tuli. Perspektifnya akan semakin berubah, dan semakin banyak sekolah yang mengajarkan bahasa isyarat, dan saya berharap bahasa isyarat bisa semakin menyebar begitu, dan dihormati. Karena di Papua Nugini sendiri, bahasa isyarat dihormati kedudukannya. Tapi sayangnya di Indonesia belum. Artinya perjalanan di Indonesia ini masih sangat jauh sekali. Jadi, harusnya dianggap sebagai, ya sudah biasa saja seperti, sebagaimana bahasa yang lainnya. Oke, saya setuju itu. Kalau bahasa isyarat sudah dihormati, komunikasi pasti tidak akan ada hambatan. Betul, betul. Akan lebih banyak hal yang bisa dipahami bersama. Terima kasih, Surya, karena sudah gabung jauh-jauh. Mudah-mudahan kita bisa obrolkan lagi. Saya rasa ini harus lebih banyak diobrolkan lagi. Sehat-sehat ya. Salam untuk teman-teman keluarga semua di sana. Sampai ketemu lagi. Ditia masih hangga loh sama Mas Stefan. Masih sama Mbak Innova juga. Nanti ini akan mengundang dari Komisi Disabilitas Nasional. Usah jadang. Apa pendapat Bu Dante mengenai program-program yang dilakukan Kementerian Sosial? Semua pihak harus memahami tentang bagaimana ragam penyandang disabilitas dan bagaimana kita memperlakukan mereka dan juga memberikan bantuan. Jadi programnya itu kurang sesuai dengan kondisi teman-teman tuli.